Getaran Pengertian Getaran Ketika kamu bermain ayunan, kamu selalu bergerak bolak-balik, naik turun. Gerak bolak-balik seperti ini disebut gerak periodik. Nah, gerak bolak-balik secara periodik melalui lintasan yang sama seperti inilah yang disebut getaran. Contoh getaran yang lain yakni gerak berulang pada bandul jam dinding. Kamu akan melihat tiap ayunan bandul memerlukan waktu yang sama melalui lintasan yang sama. Atau, perhatikan ketika kamu memukul kulit drum. Kamu akan melihat kulit drum bergerak bolak-balik, naik turun. Parameter-parameter Getaran Ada dua parameter getaran, yaitu apli tuduh dan periode atau kebalikan dari frekuensi. Untuk memahaminya, mari kita lakukan kegiatan sederhana berikut. Letakkan sebuah mistar plastik di atas meja. Tahan salah satu ujung mistar dengan telapak kirimu dengan keadaan yang seimbang A. Tarik ujung mistar ke bawah ke titik B. Kemudian, lepaskan dan amati gerakan mistar. Ujung mistar yang kamu lepaskan dari B akan bergerak ke atas ke C melalui titik A. Kemudian, kembali bergerak ke bawah atau titik B melalui titik A. Jarak A ke B atau A ke C adalah simpangan terbesar yang dapat dimiliki oleh ujung mistar. Nah, simpangan terbesar inilah yang disebut dengan ampli tuduh. Jadi, dari ujung bawah B ke ujung atas C atau B ke C adalah dua kali ampli tuduh. Satu kali getaran adalah ketika ujung mistar bergerak dari titik B ke A, ke C, ke A, ke B, atau A ke B, ke A, ke C, ke A. Jika gerak ujung mistar, A ke C ke A, atau B ke A ke C, maka dikatakan setengah getaran. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran disebut periode, yang dilambangkan dengan T besar. Untuk mengukur periode getaran, maka dapat digunakan persamaan T besar sama dengan T per N. Dengan, T besar adalah periode getaran, satuannya sekon. T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. N adalah jumlah getaran. Periode berkaitan dengan frekuensi, yang diberi lambang dengan F, yang didefinisikan dengan banyaknya getaran yang dilakukan benda dalam satu sekon, dalam bentuk matematisnya ditulis dengan T besar sama dengan satu per F, atau F sama dengan satu per T besar. Satuan internasional atau SI untuk frekuensi adalah Hertz, atau disingkat HZ, yang diambil untuk menghormati seorang ilmuwan Jerman yang bernama Henry Hertz. Contoh, sebuah pegas dalam keadaan seimbang A ditarik ke kedudukan B, kemudian dilepaskan. Waktu untuk menempuh dari B ke A satu kali adalah 0,2 sekon. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Jawab, waktu dari B ke A sama dengan 0,2 sekon. Dengan periode, T besar adalah waktu satu getaran, yaitu waktu dari B ke A, kemudian ke C, lalu ke A dan diakhiri dengan B. Waktu dari B ke A yaitu seperempat getaran atau seperempat periode T besar. Nah, jika kita kali silang, maka hasilnya T besar sama dengan 4 kali waktu dari B ke A, yang sama dengan 4 dikali 0,2 sekon, atau sama dengan 0,8 sekon. Dan, frekuensinya dapat kita hitung dengan persamaan, frekuensi F sama dengan 1 per periode T besar, sama dengan 1 per 0,8 sekon. Untuk memudahkannya, ubahlah penyebut yang merupakan bilangan desimal ini dengan bilangan bulat, dengan mengalihkan penyebut dengan 10, begitu juga pada pembilang, sehingga menjadi 10 per 8 hertz, atau sama dengan 1,25 hertz. Kamu telah mengetahui bahwa periode adalah selang waktu untuk melakukan getaran yang diperoleh dengan membagi selang waktu dengan 1 getaran. Nah, tentunya sangat sulit untuk mengukur selang waktu yang terlalu singkat ini, bukan? Oleh karena itu, maka terlebih dahulu kita ukur selang waktu dari beberapa getaran, misalnya 10 atau 20 getaran, kemudian periode getaran dapat kita peroleh dengan membagi selang waktu dengan 10 atau 20 tersebut. Namun, apakah periode getaran dipengaruhi amplitudo? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan berikut. Sediakan sebuah pegas, statif, beberapa beban, dan sebuah stopwatch. Mula-mula, gantunglah pegas tersebut pada statif, dan gantunglah sebuah beban pada ujung pegas yang bebas, hingga pegas mulur sedikit sampai ke titik seimbang A. Kemudian, tariklah beban dari kedudukan seimbang A sejauh 5 cm ke bawah pada kedudukan B, lalu lepaskan. Bersamaan dengan itu, jalankan stopwatchmu. Tentu beban akan bergerak bolak-balik atau bergetar dari titik B ke A, kemudian ke C, lalu ke A dan ke B. Periode benda bergantung pada panjang tali. Misalnya, pada bandul jam dinding. Apabila penggantung bandul jam dinding kita perpendek, akibatnya jumlah getaran bandul tiap sekon akan bertambah. Sebaliknya, jika penggantung bandul kita perpanjang, maka jumlah getaran bandul tiap sekon akan berkurang. Oleh karena itu, ketepatan waktu pada jam dinding dapat kita atur dengan cara mengatur panjang bandul dari pusat putarannya. Periode getaran seperti ini juga terjadi pada ayunan sederhana. Maka, dapat disimpulkan bahwa periode getaran adalah 1. Tidak bergantung pada amplitudo. 2. Tidak bergantung pada masa beban. 3. Bergantung pada panjang tali.